Setelah berkas perkara tindak pidana perpajakan dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Waringin Timur menerima pelimpahan dua orang tersangka tindak pidana perpajakan dari kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak, Kalimantan Selatan dan Tengah. Setelah menerima seluruh berkas perkara dan tersangka yang berinisial SKA dan TP, pihak Kejaksaan Kota Waringin Timur melakukan pemeriksaan awal terhadap para tersangka terkait berkas dan kelengkapan administrasi. Sementara itu terkait tindak pidana perpajakan yang ditangani oleh kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak, Kalimantan Selatan dan Tengah terhadap dua tersangka, penyidik menemukan keterlibatan tersangka SKA membantu seorang terpidana berinisial A melalui CPMMM yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan. Yakni sengaja menyampaikan surat pemberitahuan pajak ke kantor pajak Pratama Sampit dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perbuatan tersangka ini dilakukan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Atas perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar 8 miliar rupiah. Sedangkan untuk tersangka TP, selaku penanggung jawab PT.DM diduga menyampaikan surat pemberitahuan pajak masa pajak pertambahan nilai dengan mengurangi pajak yang harus dibayar sampai dengan Desember 2014. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp324 juta. Kedua tersangka diduga melanggar pasal 39 ayat 1 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Kasusnya karena yang bersangkutan sudah mengisi SPT tidak benar dengan menggunakan faktor pajak yang tidak sebenarnya. Jadi dia melakukan transaksi, melaporkan, tapi transaksi itu tidak dilakukan. Pembelajaran bagi masyarakat bahwa kita serius menangani masalah pajak ini supaya sampai ini sebagai bagian dari negara yang berusia bisa melaksana pembangunan dengan yang lebih baik. Dengan adanya kasus yang ada, seluruh wajib pajak dihimbau agar menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dengan melakukan perhitungan pembayaran dan pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak diingatkan untuk tidak mudah tergiur tawaran penggunaan faktor pajak dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.